Petugas BPOM Jawa Barat menyita ribuan kosmetika serta obat tradisional atau jamu yang mengandung obat kimia berbahaya. Sebanyak 19 produk kosmetik serta produk jamu ilegal yang mengandung bahan kimia berbahaya ini, diantaranya terdiri dari kosmetik untuk wajah, pemutih, obat pelangsing tubuh, asma, gatal, penurun kolesterol. Petugas menyita dari sejumlah toko serta distributor di kawasan Karawang, Tasik Mailaya, serta Cirebon, Jawa Barat. Selain dijual tanpa melalui uji laboratorium kesehatan, ribuan produk kosmetik serta jamu ilegal senilai 1,5 miliar rupiah ini juga ditahui mengandung bahan kimia berbahaya yang terlarang secara medis. Dari ini, bisnis dari OpGabnas itu sekitar 1,5 miliar. Tapi jangan lihat dari nilainya, tentu dampaknya terhadap kesehatannya. Ketika orang mau minum obat yang tidak benar tentunya bisa menimbulkan penyakit yang lebih mahal. Menurunkan produktivitas dari manusia itu sendiri. Jadi nilai dari dampak itu jauh lebih besar daripada nilai barangnya sendiri. Kalau dirominalkan tadi Pak, berapa? 1,5 miliar. Sementara itu selain dijual secara eceran, peredaran kosmetik dan obat tradisional ilegal juga dijual melalui situs online. Merupakan modus baru yang dilakukan pelaku untuk menjual produk ilegalnya. Muhammad Olga melaporkan untuk CTV Network.